ada epot iya ampun baik dong banyak yang nanya itu banyak yang positif-positif yang nanya dikir dan itu tuh sekarang penyairan tau-tau sekarang dia jadi PR jadi Arden sama si Randi Arden juga di sekarang VR Arden jadi gak nyangka obrolan kita jadi banyak yang positif tuh nanyain gitu jadi degan ya ini ada temen-temen gue juga dari radio-radio di kota-kota lainnya dari Biki dari Elvara Malang ada Barley dari Jakarta ada Ubar Akus MC juga kayaknya wih Akus Autoridio sempet ke festival sama lu kayaknya oh iya bener amel underscore rusaldi hi jadi sebenernya ini kita banyak yang kangen sama lu tim banyak yang kangen sama lu kangen sebenernya salah satunya gue juga sih gue kangen pengen denger lu siaran sebenernya aslinya jadi gue tuh kemarin ditawarin lagi loh gue tuh kemarin ditawarin lagi siaran iya gue tuh gak kangen sama siaran kenapa ya potnya gue gak ngerti deh mungkin lu sudah menik sudah menemukan ini apa sudah menemukan ini hati yang lain mengajar karena gini iya kali ya gak maksudnya ada juga orang yang setelah beres siaran itu mereka menemukan hal yang menyenangkan juga buat mereka tapi mereka pengen balik lagi siaran kayak hanya untuk sekedar apa sebagainya sekali-kali lah kalau gue tuh sekali-kali juga gue gak mau gak tau kenapa bukan gak tau kenapa gue tau kenapa karena pekerjaan gue itu masih berhubungan sama ngomong iya jadi gak terlalu kangen-kangen banget ya gak kangen gitu iya orang gue ngelakuin hal yang sama kok cuma bedanya gue gak depan mikrofon aja gitu yang penting MC lancar lah ya yang penting ada MC lancar lah ya gue udah ngomongin MC MC karena ini ada si Awan ini ada si Awan ini ada si Awan Awan kemarin aduh gue takut tuh gue malu bahas apa sih si Bapak belum sempat dia kepuru gue ada anak biasa urusan anak dia jadi oh Peter halo apa kamar Peter hi Vin hi Q hi Q hi Q pengen tanya ini bacot-membacot bacot-membacot sebenernya kan banyak yang ingin banyak yang nanya ya kalau busakan gue jalan-jalan ke kota lain ke radio-radio lain ternyata nama Ardan tuh besar banget di luar sana terutama pas jaman itu yang gue dengar itu program nightmairnya nightmairnya selalu penasaran dengan suara ceweknya yang gue tau waktu itu jaman itu lu ya yang ngisinya ya dia penasaran siapa sih yang ngisinya jaman ini masih Austin kayak gue bilang itu ada tuh ada temen gue namanya Austin gue bilang ini terus dia penasaran kok bisa sih ngisi suaranya kayak gitu lebih buat berbagi aja sebenernya lu pertama kali dulu pada saat ngisi nightmare tuh gimana sih ceritanya kalau misalkan boleh diceritain di awal-awal deh kalau misalkan lu awal lu masuk ke radio tuh dari mana dulu awalnya mungkin ada yang belum tau kalau lu tuh dulu dari atas school gitu iya jadi gue tuh tepas gue udah lama banget sih ini ceritanya ada kali ya berapa tahun yang lalu ya potnya berarti ini gue mundur ke ada mungkin kayak 15 tahun yang lalu kali ya mundur ke 15 tahun yang lalu gitu gue ikutan program sekolah waktu itu terus udah kayak gitu setelah siaran jadi penyiar sekolah kan biasanya kalau penyiar sekolah akhirnya jadi suka ada internal audition sendiri kan antara sekolahnya eh bentar ada ada ini beter-beter ada Kang Arman loh ini SMA 5 Kang Arman Kang Arman malangnya ini beneran Kang Arman beneran Kang Arman SMA 5 iya Kang Arman SMA 5 loh itu sama maksudnya ya iyalah dia tau-tau lu pernah ngemsi acara ngemsi ngemsi reuniannya kan pernah wah tapi dia keren banget loh maksudnya itu waktu pas acara ngemsi reuniannya itu itu tuh kan jadi si orang-orang tuh pada nyebar ya gitu loh kan gue lupa nama tempatnya apa venue-nya pokoknya si orang-orang tuh pada nyebar nah Kang Arman tuh bener-bener yang dia turun ke lapangan yang berusaha untuk menarikin orang-orang ayo-ayo-ayo fokus ke stage fokus ke stage gitu loh jadi disitu gue yang ngemsi itu gue dibantuin sama dia iya emang luar biasa ya Kang Arman ya Kang nih sebagai sesama alumni SMA 5 Bandung kalau nang kalau biasanya tiap-tiap tiap tahun suka ada ini ya rewiro dia sekarang enggak enggak dulu ya reuni-reunian gitu biasanya tiap tahun kan ada kan iya bener ini cuma temen gue nih hai Kevin Kev apa kabar sih dia temen gue di Riau oh iya oke tadi lanjut lagi yang dari awal dulu sekolah di Ardamschool tahun berapa nah itu gue lupa eh itu tahun 2004 atau 2005 gitu gue lupanya 2005 deh nah terus udah kayak gitu gue keterima udah keterima akhirnya ada audisi sendiri internal sudah kayak gitu udah deh mulai siaran siaran reguler gitu nah waktu pas siaran reguler siaran reguler aduh ini lama banget sih ya siaran reguler itu waktu pas gue sejaman siaran tuh gue gak tau gue cocoknya siarannya kayak gimana karena biasalah orang kan pasti nyari-nyari karakter kan iya jadi dulu jati dulu karakter jati dirinya iya jati diri abis itu gak tau pokoknya prosesnya main lama sih setelah beberapa tahun akhirnya gue baru nemuin gitu si karakter gue kayak gimana nah sebenernya salah satu yang membentuk si karakter gue adalah waktu pas gue bawain nightmare gitu terlalu gue cocok bawain acara yang drama-dramaan gitu lah yang acting-actingan gitu theater of mine tapi gue itu bakat bakat acting lu dari mana sih itu kan gak gampang lah lu bisa bisa lu meng-acting menghayal atau mengunikan suasana itu menghidupkan gue gak gampang loh lewat suara itu gue belajar dari mana gak tau gue gak belajar dimana loh dan kalau waktu pas training pun gak ada kan itu kan maksudnya gak ada spesifik untuk siaran drama misalnya gitu gak ada apa ya gak ngerti gue juga kayak mungkin gak tau ya tapi ternyata gue nikmatin mungkin gue orangnya lebay aja suka waktu pentingan gue gue dulu-dulu inget banget zaman dulu pas lu mau takku selalu kalau pas saat maghrib tuh mesti minta ditemenin kalau mau tak nightmare temenin iya karena ngeri juga sih gitu karena gelapkan studionya kan gitu iya tiba-tiba ada merah-merah gitu disini ya ada tepat merah di belakang bukan disini di apa namanya di pinggang oh di pinggang itu di pinggang di pinggang iya itu gue juga gak ngerti sih itu kenapa pokoknya kayak scratch gitulah waktu pas gue habis stick vokal ini gue ke-disfrek banget banyak banget temen-temen gue dari Alvin hi 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 musik Alvin editornya banyak orang-orang yang latihan juga oh iya orang-orang Alvin dari ini Alvin tuh editor musiknya hi hi magazine kompas ada Alvin ada temen-temen gue ada Fram juga dari radio padang padang ada ada Mutia juga tadi ada label dari Kipuk tuh pada penasaran pengen tau sebenernya dulu partner partner di radio siapa gue bilang ada partner gue tuh dulu gue sering diskusi sama Austin gue selalu nyebut sama lo karena gue bilang gue awalnya emang sebagai penikmat suara lo gitu si suara emang ya iyalah kan gue dengerin Nightmare dulu Nightmare tuh always the best itu the best banget itu kalau zamannya kalau misalkan di prespek sama Andre ya Andre Norman ya itu zamannya Om Andre tuh jaman dulu sekolah gimana sih jaman gue sekolah jaman gue sekolah PD nya adalah Andre oh yang belum tau nih temen-temen Andre Norman itu dulu IR nya Trinity sempat ke hits dan sekarang dia ke Sony Music jadi si Om si Om Andre tuh dulu sebelum di label tuh seorang PD di Radio Atman dan dia ternyata yang oh lu kenal sama Austin ya itu temen gue om eh sekumpulan ternyata oh iya ya itu pas ini kan lu belum oh iya bener-bener bener-bener dapetin aduh lupa waktu tuh yang pasti bukan Mas Andre sih kayaknya sindu deh sindu ya jamannya sindu ya kayak jamannya sindu deh gue lupa dinar gak dinar itulah ya karena gue ya gue gak inget lah itu sindu tuh dinar ya bisa jadi dinar sih bisa jadi dinar karena waktu itu kayak berbarengan sama gue bawain ada acara drama cinta namanya konflik cinta itu itu gue inget kayaknya dinar saat itu juga jadi pidi deh apa sih yang kalau lu selama ngisi acara drama gitu yang membuat lu dapat feelnya tuh gara-gara apa paling itu cuman baca doang iya kalau konci itu kalau acara drama itu mungkin karena gue tuh jago nangis jago banget gak tau kenapa nangis seserian deh ya iya gitu loh semudah itu gue menangis gitu mengeluarkan air mata tuh kayak gampang banget mungkin itu makanya gue bisa yang ngelakuin yang namanya siaran drama tapi kalau kayak ketakutan gak tau gue juga itu sih gue gak ngerti gitu ya itulah mungkin gue lebay aja kali orangnya sampai dibikin buku loh sama si Farahdot itu oh iya itu sebenernya tuh itu piknya itu piknya konci sih kalau kata gue yang bikin buku ya keren acara maksudnya program radio dibikin buku gitu kan iya itu siapa tuh temen lu ya tau gak sih gak anak Arden School dulu oh iya dia balet dia juga sehingga tau kan iya iya oh itu juga dari korewisi radio Medan ada Desi Cardopa FM Medan ada ini juga ada Nabil hai Nabil hai temen kantor gue Andik maksudnya temen kantor gue di Riau waktu itu hai Dik banyak temen-temen radio yang penasaran gitu dan gue selalu bilang gini kalau misalkan ke temen-temen radio pas main kalau gue bilang Arden tuh gimana gue bilang Arden tuh ya gue selalu ya gue ikut mestinya merasa bangga pernah jadi keluarga di Arden karena ngeliat proses ininya programnya kayak lu bawain konci kalau radio-radio itu kan tapping ya kalau di oh waktu itu ya itu itu suatu kegilaan yang skillnya tuh gak bisa semua orang bisa itu live loh iya 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 sih kalau lu persin bisa salah tuh ketawa atau apa keganggu langsung dead air gitu kan iya bener-bener iya sih itu awal-awalnya gimana tuh pas bawain konci live tuh itu susah loh live langsung gitu susah sih itu termasuk susah dan tapi memang waktu itu kan gue pasangannya parter ganti-ganti tuh gitu nah waktu itu pertama siapa? hah? pertamanya siapa pertama? pertama yang gue kan namanya galang galang kalau gak salah pertama galang nah waktu bersama galang itu kalau sambil ngoperasiin apa mixer itu ganti-gantian karena memang waktu itu kayak standar aja gitu sound effect yang dipakai dan lain-lain nah tapi waktu pas sama dimas dimas itu suaminya Risa Saras Risa Risa Saras Pati itu karena dia karena dia ini banget banyak banget sound effectnya akhirnya jadinya dia yang lebih sering apa namanya ngontrol si mixernya gitu dan lu membangun chemistry-nya mereka berdua tuh gimana sama cowok-cowok itu kan setahu gue tuh jarang ngobrol juga kan jarang ngobrol sama mereka iya sih gak sebenernya gak tau ya tiap orang beda-beda kalau gue itu lebih mudah kalau gue bisa cinta-cintaan sama orang yang gak begitu gue kenal gitu loh misalnya kalau mengikting cinta-cintaan ya gak begitu gue kenal gue juga gak ngeceng gitu loh jadi kayak kalau gue mau muka jijik itu ya gue gak akan ngerasa kayak sakitnya kenjelek nih gitu ya kan iya ya itu banget gitu jadi lebih baik jaga jarak sih iya dulu-dulu sempet sampai sekarang kalau dengerin ngomong tuh kayak dengerin nightmare anjir oh iya wow horror dong gue sama jojo apa samolih kasih backson udah jadi nightmare kalau ngomong iya iya bener-bener ini juga ini juga ini hidup aduh hi penyar Zepice kiki aku mah bukan penyar Zepice pitrop penyar Zepice kalau aku 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 Arden school oh Arden school ya pitrop apa sih Zepice itu kayak sama lah penyar sekolah tapi waktu itu kayaknya disponsorinnya sama Zepice gitu dan lu cukup lama di Arden akhirnya setelah lu pegang nightmare pegang kunci lu siaran pagi juga ya Cipaganti ya sama Maggi Maggi wah itu sebenernya gue siaran Cipaganti tuh gue dari pertama kali gue siaran di Arden tuh gue siaran Cipaganti sebenernya gitu jadi siaran Cipaganti maksudnya waktu itu gue beruntung karena gue langsung dikasih prime time gitu loh nah itu loh berarti itu tuh istimewa tapi waktu itu gak gak tau gue juga gak sih gue tuh beruntung ketika urusan per broadcastingan per radioan sebenernya gue lebih keberuntung gue yakin gue sebenernya karena gini dulu tuh kan kalau punya radio tuh harus bisa harus gaul harus suka nongkrong yang mana gue ngerti memang harus kayak begitu harus bisa dandan iya gak sih nah gue tuh gak punya itu semua gitu gak ada tuh si kotak yang gue checklist gue gak main gue gak dandan saat itu tuh gitu loh waktu itu ya gue beruntung aja sih kalau kata gue sih beruntung pas lo itu pas pada cabut yang senior-seniornya pada cabut ya lu terus turun nah iya jadi itu-itu hanya seribu apa hanya lima tahun sekali bisa kayak gitu tuh ya pada saat yang sebenernya cabut terus-benernya mau gak mau diturunin kan jadi gak mengalami masa-masa pahitnya dulu kan itu jarang loh ada orang yang bisa kayak gitu dapet rejeki kayak gitu iya gue tuh gak siaran yang susah-susah malem dulu harus bagian enggak gue tuh langsung ke si pagi iya si liwangi kan ya itu makanya jarang loh yang bisa kayak gitu tuh orang tuh disini kan dari subuh dulu dulu tuh selalu dapet prime time pasti video-nya juga jadi punya pertimbangan khusus kali ya punya pertimbangan khusus yang untuk ini kayaknya anak mampu nih gak sembarakan juga kali ya mungkin ada mungkin secuil yang kayaknya ini bisa digali tapi memang proses penggalian karakter gue tuh lama banget sama-sama karena gini apa gimana-gimana lu aja dulu enggak karena waktu itu kan gue kan bareng sama sangketan sama fitrop kan dan fitrop itu kan lucu banget gitu nah jadi gue tuh kayak diharuskan ya lu harus sama kayak lucu kayak fitrop gitu loh oh gitu ya gue harus lucu penyar tuh harus lucu ya gitu loh jadi ya itu gue berhenti ngambil dikasih acaranya yang lucu-lucu MC-nya tuh yang lucu-lucu tapi gue makin gue sering siaran makin gue sering MC itu gue sadar gue tuh sebenernya gak suka jadi penyar lucu gitu gue tuh sebenernya sebenernya lebih suka siaran yang santai yang serius banget gak ya santai aja gak perlu gak perlu ngelucu gitu tapi ya lucunya sedikit-sedikit aja jadi kayak ada beban ya kalau misalkan lucu tuh kayaknya lucu jadi beban ya makanya kalau MC itu gue juga berusaha gue gak suka MC yang lucu-lucu wah yang gue komedian gak gue suka MC yang semi-formal tapi gue ada ya sense of humor dikit gitu sebenernya lama kan orang total iya 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 gue tau maksudnya itu itu salah satu istri memang lu padahal itu gila gila banget gokil banget pada saat di luar on air ya misalnya suka bercadanya suka ya gue tau tuh dulu-dulu kan lu suka bikin konten instagram tuh sebenernya gue tau konten instagram tuh dari lu loh lu lu pernah siaran ini dulu siaran satu minggu tuh apa yang di Ardan tuh pada saat menjadi kini itu sabtu minggu pagi-pagi itu hari sabtu lu suka bikin konten tuh sama si GG atau apa pagi-pagi buat gue lupa loh dalam programnya tuh lu bikin konten buat pokoknya buat di sosmed lah lu lanjut banget bikin konten itu mah kali ya ya tapi kan itu konten disini disini kan konten kan buat bikin video-video pendek kayak gitu kan sebenernya dulu itu belum tren loh iya iya lu udah pernah bikin-bikin kayak gitu bikin konten yang 15 detikan 20 detikan tiba-tiba videonya iya gue 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 inget itu setiap pada oh bikin konten dan sekarang itu hits banget bikin konten tadi itu sebenernya dulu-dulu tuh udah pernah bikin loh kalau misalkan gue buka arsip sebelum apa rame-rame sekarang di radio-radio tuh banyak konten udah-udah dimulai jaman kita dulu iya iya tapi gue itu gue gak inget lu rajin lu rajin banget dulu produsernya sama siapa ya gue lupa pokoknya lu bikin deh itu konten bukan iya iya enggak sabtu yang hari sabtu yang hari sabtu ikan gak tau gue pokoknya gue juga lupa lu rajin banget lu rajin banget sama si Gigi dulu bikin konten kayak gitu tiap siaran konsisten mungkin konten-konten lupa lupa lu banget lupa banget konten-konten receh sebenernya konten-konten receh gitu bercandaan lu bercandaan lu harian terus dibawa ke ke sosmed gitu jadi kan itu konten dan sekarang tuh jadi emang keren banget di radio itu kayak gitu iya iya aduh lupa mana ya lupa 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 saya buka-buka file gue suka ada file-file dulu sih rajin file-file dulu tiba-suka menyimpan file-file zaman dulu gue suka simpen dan gue suka buka di saat-saat yang tepat aja gitu oh iya zaman dulu kita bikin ya maksudnya bukan berarti gue cuma sekedar omong tapi gue punya bukti juga gitu apa yang pernah kita bikin tuh kalau kan itu kan gak bisa bohong tanggal sama tahun ya ada berarti lebih duluan kita dong misalkan gitu kan kayak tadi si Diki bilang kan ada dari cowok dulu kan dulu kita gak pernah berpikir ya youtube itu memang dokumentasiin aja buat videoin dengan youtube dan di upload upload aja tapi itu kalau Busem memang kerennya itu belum radio-radio lain belum pernah bikin kita udah pernah bikin youtube duluan kayak gitu kalau gue lihat ya kalau salah ya koreksi aja tapi setelah gue kalau gue beri cek ke radio-radio lain itu belum ada kayak gitu yang didokumentasikan ya yang didokumentasikan secara beneran serius gitu dari mulai acaranya ininya ininya gitu mungkin seakan kita adalah Indonesian Idol kalau ya ya ada komentasinya kalau TV ada orang bikin gue kalau liat lagi kok dulu kok bilang kok pernah bikin kayak gini ya di sini gokil aja sih iya iya lu berapa lama sih isi nightmare kalau boleh diingat lagi isi nightmare lu berapa lama sih aduh gak ingat gue pot sumpah itu seluruh Indonesia suara lu tuh naik ke seluruh Indonesia dengerin loh bukan cuman di Bandung seluruh Indonesia dengerin loh kalau gue keliling-keliling radio kan gue suka keliling-keliling radio ke daerah-daerah gue selalu apa radio patokan lu yang lu dekat apa Ardan program yang lu suka dari Adan apa nightmare beneran nightmare Ardan nightmare Ardan berarti emang tergede itu nama nightmare itu di luaran sana dan salah satu yang gue bikin bangga ya suara lu mereka mengingat suara lu dan sampai sekarang gede juga sih nightmare udah jadi emang udah brand nightmare ya Ardan Ardan semacam Bali Indonesia Indonesia Bali gitu ya iya balik hai ada sindu namanya vini halo vini ini sindu salah satu kalau gue boleh boleh jujur ya salah satu orang yang berjasa membawa gue ke arah dia sindu oh lu tuh masuk dari kosmo gua di ajak sindu makanya gue bisa deket sama lu tuh gak gerasidu oh iya bener oh iya maksud nak katanya ada ya ini ngobrol-ngobrol doang ngobrol aja ini cuman silaturahmi cuman dilipkin gitu tadinya cuman bypon doang bisa dilipkin lah biar ada dokumentasinya sekarang kan era digital masih indu gak aja era digital dan era sharing ya dan era eksis lupa gue sumpah lupa gue berapa lama gue ngisi suaranya nightmare side gitu those gold old times ayo na wc paspor hijau itu siapa sih si vini si vini mah suka oh vini iya dimana dia sekarang gini gak sekarang dia membusuk di kosannya oh membusuk di kosannya guntur gura tarawin justru karena can kawin dong karena can kawin jadi live ig ya gawain hai awli awli siapa itu apa oh guntur kak ngetek dulu ya kapan pula lu panggil gua kak ini mbok mbak austin guntur tuh lucu ya dulu ya awal masuk kan pendiem-pendiem gitu sama orang-orang sekarang udah sekarang udah ini megang siapa yang megang kuntur proses lah jadi kalo di total berapa tahun di RN lu berapa tahun dari jaman sekolah 2004 anggaplah ya 2004 sampe gua keluar 2014 berarti 10 tahun luar biasa lu ada dapet dan itu cuman di RN doang lu gak cuman mencoba lagi di radio lain engga karena waktu itu tuh gua ngerasa kayak gua gak ngerti gua tuh sebenernya suka radio gak ya tapi kok gua di radio terus ya gitu gitu loh jadi kayak niatan pindah ke radio lain tuh gak ada gitu gua lebih kayak ke ini gua tuh maunya apa ya gitu loh kayak bingung aja waktu itu tuh gak tau gua sukanya apa dan gua lagi di radio lagi di Arden ya sebenernya di Arden aja deh ada kejadian lucu eh lucu lagi ada kejadian lucu ada kejadian lucu yang pernah lu cerita sama gue gua sempet ditawarin ke radio tetangga itu sebelah jadi PD terus lu tuh karena emang niatnya gak mau ke radio terus lu ngasih harga yang kalau mau segini ternyata di iain itu beneran gaji lu engga lu pernah itu pernah ada tawaran jadi PD lah di radio tetangga lu pernah cerita sama gue terus lu tuh karena emang lu nya emang gak gak mau gitu emang gak mau ke radio lain dan coba untuk mencari alasan untuk kayaknya gue jadi gue seleri gue segini aja deh ternyata di iakan mana poho aja mendingin gue lupa banget loh itu masa gue pernah sebut radio aja tapi kayaknya udah keluar deh iya udah keluar dari Arden udah keluar dari Arden lu sempet ditawarin indah ke radio itu terus ditawarin terus emang lu karena emang gak mau di radio lagi lu tiba-tiba ngarang dengan selerinya yaudah segini aja deh kalau mau terus ternyata di iain dan lu gak mau si anjing ayo gue gitu lupa gue pertama lu ternyata sama gue lu ternyata sama gue oh gila ya gue tuh gue ngerekam dengan baik ini telinga gue merekam dengan baik ya 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 ingatan lu bagus ingatan gue buruk banget oke gue gak gue gak inget aduh gue tuh gitu kalau sama apa iya terus lu bisa senolak itu standar bandung itu gede banget loh itu karena lu ngarang itu karena lu ngarang aja itu angkanya terus di iain terus di iain terus lu bingung jadi alasannya apa apa ya karena lu mau ngajar fokus ngajar terus ngajar aja aku mau fokus ngajar saya inggris ternyata di iain anjing parah lah itu ada Farhan 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 Bashir dia bukannya oke ini sedia aku jekko kokis apa apa kue nya tuh Farhan tuh jengko kokis jency 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 iya suka dapat lebaran Farhan eh kata gue kan mana iklan yang modelnya aku iklan mana oh iklan ngajar udah ada cuman oh ya Allah nantilah aku cerita tur nah lu udah 10 tahunan di radio terus tiba-tiba gue kaget gue ngajar ngajar bahasa inggris apa yang membuat lu memilih ah gue kayaknya ngajar deh mencoba ngajar oh itu tuh pertama kali gue menemukan passion gue kayak yang oh ini gue suka oh iya gitu itu pas gue nge-training junior-junior itu broadcasting iya 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 itu itu awal lu tuh lu selalu orang yang paling semangat untuk berencang anak-anak baru dulu ya gak tau kenapa waktu itu gue gue pikir gue pikir apa ya mungkin gue ngerasain ini kewajiban aja kali cuman kayak enjoy banget ya itu loh kayaknya ngasih ilmu tuh enak cuman kan tergantung kan ngasih ilmu itu kan ada yang lu hanya sekedar ingin sharing kalau gue tuh pengen semuanya terus struktur gitu loh dan pengen gue tuh kayak evaluasi terus kayak melihat improvementnya mereka gitu loh sudah kayak gitu gue kayak yang pengen ngajar dia ngejar apa ya ajar bahasa inggris karena gue suka bahasa inggris udah deh ngajar iya dan murid lu pertama kan gue sama awan gak lulus ya bahasa inggrisnya eh gue pernah ngajar lu sama awan gitu iya lu ngeri banget tv-nya ngajar kalian gue pengen belajar bahasa inggris gak mungkin susah ngajar lu sama awan mabai iya banget temen-temen gue lu Ricky itu jago banget bahasa inggrisnya kan kenapa gak nular ke gue gitu bahasa inggrisnya padahal jago-jago temen gue tuh lu Ricky terus kan empel ke gue masih nyebut sampai sekarang kebawah gue nyebut nyebut zoom aja zoom pake C aja zoom diketawain temen-temen gue diketawain aja zoom sunda pisat ya susah lidah mah susah atumnya keren-keren keren udah hese gak suka biasaan terjadi gedung gedung tinggi juga aja tetep aja kalau terserepot terserepot lenda pasti zoom aja lu tau gak gue pernah awal-awal masuk Trinity masuk Trinity ya gue salah loh nyebut kalau ada lu pasti ketawa gue nyebut kan lu masuk atus of the moon atus bulan ini of the moon lu ketawa anjing banget itu ketawa pasti lu ketawa atus of the moon bulan-bulan tuh goblok ternyata siapa yang ngebenerinnya bos gue lah enggak gue tuh buru-buru kesakit excitednya ini ada masuk of the moon anjing of the moon si abu-buru tau abu-buru tau anjing lu parah banget kalau anak trinity pasti tau itu itu gila utuh 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 gue suka becana jadi anjing anjing parah banget of the moon di bilangin ke artis di bilangin ke si agor agor gue nanya gue lu bilang itu itu ada ino itu oh ino 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 angry ino berapa berapa gue pernah bilang sama si ino beda banget kayak punya perhatian khusus dulu 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 ino ino banget karena ino tuh manggil teh sih jadinya gue ngerasak dia tuh kayak adek gue gitu dia 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 itu utih aja itu manggil lu gitu jadi gue kayak adek sopan gimana ya gitu lama ino walaupun dia garang tapi sopan ember ember birbur ini kata Guntur pilih mana eh guntur ya nih guntur pilih mana kak sop bacain jadi penyiar guntur jadi penyiar gaji mahal jadi guru atau jadi pengusaha kue apa mungkin kue ya mantan dulu iya Allah ya Allah ingri apa nama kukisnya gue lupa gila ya oke gue pilih dulu ya gue pilih ya pilih manakah jadi penyiar gaji mahal jadi guru jadi guru lah jadi pengusaha kue udah pas aduh stress banget lah itu gue pas jadi pengusaha kue itu semua penuh tekanan jadi penyiar lahir batin lahir batin itu lah pengusaha pengingat juga tekanan pengingat juga jadi tekanan tapi tekanannya ya biasa aja gitu dibandingin sama gue jadi pengusaha kue itu tekanan banyak ya ampun terus ya jadi guru dong guntur dan suka gila enggak apakah kata ino respect manggil kang oh iya kang tipot kang tipot kang iya gue jadi aku juga ada perasaan ini kan gitu kayak yang ini anak baik ya gitu iya emang kita nanti terus kayak dihitung baik-baik ya jadi hubungannya sampai sekarang pun masih tetap terjadi dengan baik itu dimanapun hal ini gitu suka kotak-kotakan gitu masih punya inilah kalau ada temen gue tuh ada temen gue tuh sidra dari trinity halo sidra hai sidra tipot bilang apa dia juga dulu matanak radio juga radio bekasih jago aja tv kalau di trinity itu berarti banyaknya ini ya banyaknya dari radio-radio ya gak semua sih gak semua sih jadi rata-rata yang mengambil di radio tapi sekarang gue udah udah gak di trinity tim udah pindah gue ayo lu dimana sekarang gue di MD Music MD Music grupnya MD Picker MD Picker lagi mencoba makanya gue belum ketepan sama lu gue belum pernah cerita-cita sama lu nih misalnya belum mendalam lagi curhat-curhatan lagi setelah terakhir ketemu dengan kemarin kan gue di Riau nah ntar masuk ke Bab Riau ya Bab Riau oke baik terlibat kan pelan nih saya lagi mencoba untuk menggali investigasi pelan-pelan oke baik jadi ngajar ngajar lu pertama di apa di IF iya pertama ngajar di IF berapa lama berapa lama 2 tahun di IF 2 tahun dan IF tuh tempat yang apa dari umur berapa sih di IF lu dari apa basic banget dewasa atau apa murid lu semua umur gue semua umur tapi memang seringnya gue dikasih yang adult atau teenager gitu gue gak terobain dikasih anak kecil gitu mungkin kayaknya nah ini juga gini loh kalau di IF tuh ya ada mirip-mirip radionya kayak suasananya itu yang casual bebas pake baju apa aja itu yang penting sopan terus juga jam kerjanya tuh bukan yang dari jam 8 sampai jam 5 jadi rande kayak radio gitu loh gue beres ngajar jam 9 malam gitu kan terus juga setiap guru tuh disesuaikan sama karakter dan skillnya gitu sama kayak radio juga kan iya iya kayaknya si kepala sekolahnya ngeliat gue kayaknya cocoknya sama adults nih kalau gak sama teenager gitu gue makanya gak dikasih anak kecil padahal gue suka ngajar anak kecil gitu gitu makanya iya itu iya kalau kalau yang si teger kan bisa bisa cek jalan oke kapan lagi gue ini lumayan lah dapet pengalaman baru ngajar dengan bule-bule itu tapi gue gak ngerti ya pot ya dengan dengan inilah dengan konsep kalau guru pacaran sama murid itu kayaknya tuh gimana gitu sedangkan gak masalah sebenarnya gak masalah sebenarnya gak tapi tapi lu sadar kan kalau orang-orang tuh kayak ah lu pacaran sama murid loh gitu kan oh dulu dia guru loh gitu emang gak apa-apa tapi kenapa asosiasinya seperti itu karena kan sebenarnya murid itu klien iya gak sih murid itu klien kan nah misalnya kayak kayak ini aja kayak misalnya lu kerja di misalnya marketing terus udah kayak gitu lu punya klien tapi ternyata lu sebagai marketing lu akhirnya jatuh cinta sama klien lu gitu begitu juga dengan klien lu akhirnya kalau nikah kan gak masalah ya tapi kalau antara guru sama murid tuh kayak yang hah lu sama murid lu gitu kayak yang kenapa sih karena kan orang ini kan nilainya kan guru itu orang yang mesti dihormati banget lu tuh kan yang ngasih ini mungkin ya dan lu tuh mesti kok lu sedikit kurang ngajar ya ini guru lu padahal sebenernya gak masalah musetnya muridnya ya bukan gurunya gitu kan banyak banget kan film-film yang terinspirasi dengan guru sama murid film-film kampus biru atau apa gitu kan dan gue juga salah satu yang menyukai guru gue udah itu jamu jadul lah lu gak kayak Martin oh pantes kampus biru kampus biru ya banyak banget lah film atau FTP yang terinspirasi dengan guru sama murid itu rumah murid itu banyak banget karena emang bisa kita yang klasik banget sih dan gue tuh satu yang menarik sih mempermasalahkan gitu loh iya daripada gue sama bu RT tetangga ku cintaku jadi di lo ngelamar asli ngelamar ke apa lo ditawarin enggak ngelamar gue ngelamar terus prosesnya main cepet sih ini sinyalnya siapa ya pot dibaca gimana di interview di interview dan gue inget gue tuh karena di interview jadi dateng siaran siangnya terlambat waktu itu siarannya sama siapa ya sama Ino gitu kalau gak salah iya iya gue terlambat karena gue masih dalam proses interview tapi untung waktu itu kan si IF nya proses interview itu di IF Cipaganti jadi gak terlalu jauh dan ada yang apa yang menyarankan lu ke IF aja itu lu sendiri atau itu gak ada yang nyarankan itu gue sendiri itu gue sendiri kenapa gak gak ke Lia waktu itu gue ngeliatin kayaknya di jobstreet di jobstreetnya adanya IF kalau ada Lia mungkin gue di Lia Lia itu tegel banget ya Lia Riau di Riau ya Lia-Liau bahasa Inggris tapi itu masih ada gak sih iya itu legend gue berpikir orang yang bernama Lia itu jago pasang Inggris semua beban amat ya peceh ya kalau boleh tahu nih kalau lu perbandingkan salary lu nih pada saat jaman di radio dan lu di IF itu gedean mana tim? salary kayak fixed salary-nya segede di IF fixed salary-nya ya cuman kan kalau di radio itu banyak benefitnya kayak lu ke party gratis lu nonton certificate gratis ya gak sih gitu loh terus udah itu jalan-jalan juga suka gratis gitu itu sih benefitnya aja terus kan ada ngemsi tapi itu pas gue di IF juga gue masih suka ngemsi pas weekend cuman gue sering ngeboong aja sama bos gue gitu kayak bilangnya sakit gitu loh tapi ternyata ngemsi kayaknya sakit tau deh ke DWP nah ya untungnya lu adalah orang yang jarang main sosmed yang gue perhatiin coba kalau lu gatel ke posting gitu loh nge-MC ya untungnya lu adalah orang yang gak terlalu gimana sama sosmed tuh kalau orang kan suka keceprosat terus gue sakit ya terus gue tiba-tiba lu posting nge-MC terus ada aja yang ketahui gimana ya kayaknya feeling aja deh bos gue kayaknya tau deh kenapa lu kayaknya sakit ya hari Sabtu mulu ya terus lu cabut dari IF tindah kemana langsung ke gue tuh cabut dari IF tuh enggak abis itu gue ngeles ngelesin sendiri jadi gue tuh gitu gitu loh ngelesin sendiri padahal gue waktu itu belum ada kerjaan lagi gue gak tau mau kerja apa cuman gue kalau udah ngerasa gak bisa nemuin tujuan di satu tempat walaupun gue akhirnya jadi gak punya pekerjaan gue lebih baik pergi gitu oh itu kayak sama kayak gue sama kayak gue kalau udah gak ini ya gue pengen baik-baik terus gue nyari yang cabut tatangan yang lebih baru lagi tapi dengan baik-baik tuh ada ki ki kayaknya ini lu dong Miss kok gak speak English karena lawannya gak bisa speak English iya kalau aku speak English ini yang depan aku dry gak nyambung modern artis orang artis of the moon itu malu sih aku gue malu kan sama-sama bulan ya kan sama-sama bulan dalam bahasa Indonesia ya kan dalam bahasa Indonesia sama-sama bulan bener loh secara harfiah secara harfiah bener gue tidak akan berdebatkan ini kan welcome moon datang bulan welcome moon kamu lagi welcome moon ya bulan ramadhan kamu lagi welcome moon bulan ramadhan ramadhan moon apa tadi ramadhan moon ramadhan moon kan maaf lo belah masih yesterday afternoon masih yesterday afternoon anak kemarin sore tapi anak kemarin sore itu bisa sih di bahasa Inggris apa i was born yesterday was born yesterday oh i was born yesterday anak ya kemarin sore itu i was born yesterday kalau gue bilang gini ah kids kids yesterday afternoon ya hampir mirip it's the afternoon it's the day afternoon aduh kamu lagi pusing sudah sleepingin aja kalau kamu udah tidur sleepingin aja tidurin aja tidurin aja agak rancut ini kalau tidurin aja tidurin aja tidurin aja tidurin dia ya udah-udah maaf gue liat metamorfosis lo ya di sosial media liat foto-foto lo dari zaman dulu ke zaman sana kok lo lebih cakep ya sekarang perawatannya lebih mahal ya gue merasa itu kok lo cakep sampe gue gak percaya loh ini austin yang gue kenal apa gue petamin hati gue sampe ke dompet wow lebat cakep banget gitu iya kan ya perawatan sih gue perawatan mulai wear aja gitu bahwa jadi waktu pas gue jaman di Arden kan gue gak pernah danden kan gitu loh mandi juga gak pernah mandi juga gak pernah ya Allah jelek banget lah gue zaman di Arden tuh ya Allah ini siapapun yang melihat gue dulu tuh gue zaman di Arden gak pernah mandi terus udah kayak gitu apa namanya gak bisa dandan makannya gak jelas terus udah kayak gitu juga tapi kalau ngerokok juga setelah itu gue masih tetap ngerokok sih padahal dulu gue gak pernah mabok sih pokoknya tapi gue gak ngerawat diri aja eh gue punya foto lu lagi mabok tepar loh di ruang tinggi oh iya lupa aku tepat-tepat coro dari keluarin loh sama si coki yang jagainya coki aja si coki yang jagainya oh iya ya Allah eh gak ya maksudnya gue tuh bukan saat itu tapi lu jujur kan gue tuh bukan doyan gila-gilaan iya 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 kan bukan cuman happy doang cuman udah sekali cuman kalau udah sekali terus-terusan gitu iya kan karena kabungan menikmati acara udah aja udah naik ke meja naik kemana ada tiang-ada tiang yang bingung yang jagainya iya aku lebih elegan lebih elegan aja kalau gak sama yang kenal kalau sama yang kenal bisa berubah lagi kalau mau ambil gigi juga lu berubah lagi emang gigi abadita sama perali eh perali apa kabar si perali itu si perali itu gue masih suka kontak-kontakan kok sering kok gitu dia ada podcast namanya berpodcast seria bareng sama Indy bareng sama Eiza oh iya gue tau oh Eiza Eiza juga dulu zaman art and school ya kita ya dari Eiza betul nah ini nanya ada nih abis dari apa nanya apa saya usahin dulu kuliah sastra inggris atau penelit oh sastra inggris UPI ya di UPI ya iya angkatan tahun 2006 lulus normal apa lu ngaret wah udah udah masuk yang ngaret lulus yang ngaret jadi gue harusnya masuk 2005 tapi gue baru masuk 2006 lulusnya juga gue setelah lima setengah tahun itu kenapa kenapa lu masuk yang ngaret kenapa lu masuk yang ngaret karena waktu itu gue aduh pot gue itu sebelum di buka dulu gue tuh gak tau gue tuh sukanya apa enggak ini sebelum IM gue tuh gak tau gue tuh sukanya apa jadi makanya waktu pas gue lulus SMA gue tuh iya coba aja cari yang paling populer apa ya akhirnya gue masuk parmasi masuk parmasi gak suka ikutan SPMB lagi parmasi ini obat pusing ini obat lain iya obat perangsang wow rasa makan rasa makan rasa makan piduran ternyata iya Gifari Wijaya Kausin kapan itu podcastnya aduh aku tuh lagi pengen nyoba youtube dulu iya iya youtube cobain deh biar dapet ini juga ah gila susah banget ternyata bikin begini-begituan akhirnya yang gampang dulu Tim jangan tau yang banyak edit-editannya nanti kalau udah terbiasa konsisten baru lu ngulik gue aja ya itu karena kan gue tuh punya youtube kan udah lama ya tapi baru dipokusin sekarang dan gue gak berpikir panjang editnya gimana-gimana yang penting gue jadi dulu dan udah dimonotest sekarang akhirnya bisa monotest juga setelah 100 video 100 video eh tapi bisa kalau tiap minggu satu eh kalau tiap minggu satu berarti dua tahun iya tapi gue awal-awal tuh gak ngejar monotest karena gue awal-awal gue ngejar seneng aja buat dokumentasiin baru amat ada yang mau nonton atau enggak ya gue seserah ini gue dokumentasiin apa yang gue lakuin ternyata monotest yaudah gue urusin lagi juga sih takut ya takutnya kalau gue gitu funnya gak dapet jadi terbebani gitu mesti ngejar viewers ngejar itu kan gue gak suka gitu ngejar viewers itu mesti begini ah gue gak ada funnya kalau mungkin itu buat fun aja ya ya bener-bener itu mungkin harus gue pikirin iya kalau gue gitu kalau aja emang akhirnya udah menonton yaudah alhamdulillah tinggal jalanin aja kalau yang gue suka karena gue gak suka dipush orangnya kalau untuk hal yang gue suka gitu santai aja ya santai aja jadi kalau gitu kan jadi terbebani kayak viewersnya berapa ya subscribernya berapa apaan sih kayak gini aja gue kayak lihat IG aja gue bilang gue mah ngepeduli mau ada yang berapa yang nonton gue udah bisa ngobrol aja sama temennya alhamdulillah banyak yang kayak segini untuk standar gue lumayan lah ini ada yang ngeliatin gitu ya kayak segini cuman dua itu lagi itu lagi coba-coba share opening jaman Arden dulu dong ah iya coba dengerin opening masih bisa gak ya selalu mau program apa-apa ya gak tau iya itu kan cuma radio gue sepatunya iya pasti inget dong Arden Radio hi ini Austin kami lagi macet itu pasti tiap minggu ada tiap minggu pasti ada tuh macet-macetan macet-macetan ah itu si tiap hari itu penyiar yang mentok itu pasti macet-macetan bridging favorit tapi kalau coba dikit nightmare sedikit sedikit aja dua paragraf dua dua sedikit sedikit aja tiba-tiba ini gue lagi mencoba bentar iya ya tiba-tiba aku merasakan udah gak bisa gue ternyata tiba-tiba ternyata bisa sumpah lu udah kayak stensiler kalau gini iya jadinya kayak tiba-tiba aku merasa seperti aja yang menggerayangiku ada irfan nih ada irfan nih MD-nya Mam Nskids Radio Bandung hi irfan hi irfan wow wow berarti aku siaran gitu gila deh aku tua banget hi irfan terima kasih lu udah join sekarang dia udah diradi sekarang dia di radio di Mam Nskids Radio MD-nya ah iya 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 ah gauntin youtube nanti tentang apa tentang bahasa inggris dong sama bahasa mandari subscribe ya bonus iya saya ntar saya subscribe subscribe pertama ntar saya subscribe wow tapi tiga akun tenang saya punya tiga akun punya tiga akun gak apa-apa kan ya gak apa-apa emang kenapa lu bikin 10 akun aja biar lu udah 20 subscribe lu semua yang subscribe ibarat palsu iya bener-bener iya bener ini ada Potter Potter itu apa persatuan manajernya BCL ajari kaku bahasa inggris dong hi Potter dia persatuan manajernya BCL kakume kakak bilang gak belajarnya dari tipot tipot udah paling gini banget namun terus jadi netiki oke dari app lu langsung ke ini ya door to door belajar tema khusus ya khusus sendiri gitu itu berapa lama satu setengah atau dua tahun ya itu lu punya murid berapa tuh lumayan lamanya itu magic loh itu magic banget loh pot gue gak ngerti itu tuh gue gak pernah promo sama sekali gak pernah promo itu kan kayak punya langganan itu hebat gitu bisa ada lu hidup dengan wapi yang mestinya hidup dalam lu punya penghasilan setahun dan itu ada dan gajinya gajinya gue itu sebagai pengajar itu tiga kali lipat gue di IAN ajing luar biasa ya dan itu tuh gue gak ngerti gimana ya ya semua itu kayak by word of mouth aja gitu loh dari satu orang rekomendasi ke orang lain dari temen gue ikutan les terus dia ngajakin temennya rekomendasi ke orang lain sampai bahkan yang online pun pot itu kan belum jaman dia belajar online-nya dulu ya iya sekarang tuh ngontak gue di instagram gitu loh padahal gue gak promo gue cuman ya gue kan selalu ngasih english lesson kan terus gue nanya kak ngajar juga gak kak ngajar juga gak ah iya ayo terus udah itu yaudah gue bikin program online deh mungkin kalau lu punya modal ruang guru punya lu kali ya kalau lu punya modal ruang guru punya lu karena lu pertama lu belajar online konten jualan konten ruang guru apa belfa tuh mungkin kita gak punya modal aja ya ruang guru kan punya modal bikin aplikasi gitu bener ya lu udah duluan lu udah duluan kali tuh bikin lu lu iya ya keren sih gitu gitu oh murid ada masih inget murid lu siapa yang paling berkesan pada saat lu ngajar sendiri gitu ada satu murid aduh banyak sih yang berkesan ada yang janda namanya mana gue tau gue gak nanya kalau gue gak nanya kalau gue gak nanya pasti surveinya gitu mama papanya mana papanya mana oh di melaut sedang lebih ilat terbang oh yaudah tiga hari sehari aja ya Sri kalau bisa jarnya jam malam gitu kayaknya tuh kemalem nginep aja disini males banget sih itu cabul banget terus panggil ayah bulan ke depan panggil ayah bukan panggil pak lagi ayah ayah kita liat jam berapa lumayan lah ya itu itu terobosan ada aja jalannya gitu saat lu udah mengirai ini ke pilih step itu ada jalannya itu yang gue pelajari dari lu kok lu bisa ya gue bilang dari orang yang kayak biasanya yang biasa di radio ketemu orang terus tiba-tiba lu hijrah dengan mengajar terus ngajarnya nggak itu tuh nggak hijrah loh maksudnya nggak hijrah yang kayak totally different itu nggak loh pot seriusan ya maksudnya hijrah dengan pekerjaan pekerjaan tapi karena pekerjaan itu mirip banget pot mirip mirip intinya mah gue bikin script itu gue tuh bikin lesson plan gitu loh terus kayak gitu gue gue tuh menyampaikan apa yang ada di dalam si lesson plan itu seperti gue siaran audience gue adalah si murid gitu loh kalau audience yang umurnya sekian gue cara nyampeinnya gini kalau audience yang levelnya sekian gue nyampeinnya kayak begini kayak ngensi nggak ya ya betul kayak siaran kan kan dulu kita bikin program ke mapping kan ini buat umur berapa sekolah yang mana daerah mana inget nggak dulu dulu kita pernah selalu nge-grab Bandung-Bandung yang agak di daerah kayak daerah-daerah yang lebih luas lagi kayak cuman di kota inget nggak dulu ingin sama aja kan iya sama aja kan sebenernya berarti belajar bikin modul lu sebenernya udah kepikiran di jaman lu di Arda terus lu diaplikasikan ke ngajar lu gitu ya ya bener bener banget sampai sekarang juga gue kayak gitu ya sama sebenernya pekerjaan gue juga kan misalnya mappingin kayak produk gue nih gue punya lagu ini gue mappingin ke yang mana nih yang ngepas nih segmennya radionya kesini ke daerah mana yang gue tembaknya sesuai dengan segmentasinya gitu dan emang basic radio tuh bisa dibawa kemana-mana gitu nggak cuman di satu bidang cuman lu aplikasiin aja gitu betul sekali abis itu lu sendiri terus tiba-tiba lu pindah ke Riau itu ya nah gue gak tau nih lu Riau tiba-tiba gua WA lu gue udah dibanding ulang ya gue udah dibanding lagi sebentar banget setahun baru mau nyusul ke Pekanbaru gue tuh bukan di Pekanbarunya sebenernya kayak satu setengah jam lah dari Pekanbaru ya gue tau itu sawit ya kesana gue main ke Pekanbaru tuh dulu dua sekali dua kali itu salah satu kota yang emang cukup potensial juga sih banyak duitnya iya banyak-banyak lu kenapa dulu memutuskan pindah ke sana kenapa ke Riau itu juga gak ada rencana waktu itu karena gue udah ngajar privat gue yang tiap hari yang gue temuin itu murid gue terus kan gitu loh gue tuh gak ada dalam satu organisasi yang besar gue tuh kangen gitu jadi satu bagian organisasi yang besar gue ketemu sama orangnya itu macem-macem gitu itu sih gayung bersambut aja tiba-tiba gue dapet tawaran dari orang yang yang pernah jadi klien MC gue gitu loh dia kerja di perusahaan di Riau itu dia lagi nyari lu bayangin deh ini pekerjaan tuh nyambung semuanya dia lagi nyari orang yang bisa nge-host nge-host itu berarti bawa tamu terus nge-present di exhibition center menyampaikan informasi perusahaan gue ini tentang apa produknya apa community developmentnya apa aja yang udah dilakuin cari orang yang bisa kayak begitu berarti gue bisa kan public speaking ya kayak yang MC kan cari yang bisa nge-host bisa nge-host bahasa Inggris dan bisa ngajar bahasa Inggris biar host-host yang lain bisa ngomong bahasa Inggris kombinasi MC sama pengajar gak iya kan kayak yang iya kok pekerjaan kayak ini ditulis khusus buat gue ya gitu udah lah cuma gue akhir panjang cabot edan kalau boleh tau lu kasih ke gue deh gambarannya atau ke kita yang sedang menyaksikan ini lu berapa saya dinyatin ke Pekan Baru itu gak mau gak mau gue gak kisaran aja kisaran aja kan biar orang motivasi juga kisaran aja buat apa buat apa ada di atas ya dua jenis enggak dapat dijadi udah pasti mah kan cinta itu maksudnya gitu doang susah banget oh gitu enggak usah oh enaknya tepat ini ya dan perusahaan itu namanya April April nama perusahaan itu April ya nah April ini maaf kan ya ini gue terlalu excited banget sampai lupa durasi akhirnya ya oke iya ya gue terlalu kangen sama lu kalau ya tapi gitu loh gue gak ngerti apakah ini gue cuman gue yang mengalami tapi gue itu kalau video call itu gue tuh capek karena gue melakukan itu setiap hari ya kan iya ya masih lu kayak kerja gitu ya oh jadi kerja lu kayak gini ya tapi lewat lewat zoom apa lewat IG lewat zoom lewat whatsapp gitu google hangout kadang google hangout gitu yaudah deh maksudnya untuk itu lu masih sekarang kegiatan apa kegiatan ngajar ngajar sekarang balik ngajar online maksudnya sendiri gak ada institusi gak ada apa gak harusnya lewat gak lewat institusi atau karena ke basic sendiri enggak sendiri aja gitu karena kalau lewat institusi berapa sih bayarannya gitu loh iya iya gak sih nah orang-orang kan belum tau nih sebenernya lu sekarang kerjain kalau misalkan mau belajar sama lu bahasa inggris sebenernya mesti gimana sih cara gabungnya mungkin kayak orang-orang kayak gue pengen belajar gitu bahasa inggris nah itu kalau gue tuh programnya lagi beda-beda update-annya itu ada di instagram gue gitu jadi paling kayak apa namanya wah sinyal gue tuh sinyal lu ya Fanny oh my goodness how I miss you kakak I miss you too Fanny oke stay safe there stay safe and stay sane energi banget kayak gitu capek tapi itu abis gue beres abis gue beres gue yang langsung yang gue lepak gitu loh kayak iya tapi semoga lo menikmati semua pekerjaan itu dengan baik nah kalau misalkan mau daftar mau daftar gimana cara mau daftarnya di IG lu ada keterangannya itu ya ada di instagram keterangannya ada disitu karena programnya gue beda-beda gitu loh kenapa beda-beda karena kan ini pandemi itu kan gak pasti ya gue gak tau keuangan orang sekarang tuh seperti apa prioritas orang kayak gimana kegiatan mereka tuh sekarang apa jadi makanya gue gak ada long term program dulu paling lama aja programnya 2 minggu gitu loh tuh banyak murid ini lu tuh nganyain tuh enggak ini banyak temen gue di Riau hai kak Nes halo neng ngawesin salam dari Kinci salam juga yang sabar ya homeschoolingnya ya kimchi tuh dari Korea ya makanan kimchi iya itu kimchi iya itu kimchi iya itu kimchi oh maaf ya banyak orang yang mikir gue tuh tersiksa di Riau enggak gue tuh happy banget di Riau karena mungkin pakai kainin itu kan jauh dari mana-mana ih happy gue mah karena orang tuh gak ngalamin biasanya kayak gitu kalau lu mau kegini kalau lu gak happy padahal sebenernya happy aja buat diri sendiri gitu iya seru kok emang kadang jarang-jarang terexpos aja gitu happy-annya nah berarti sekarang lu buka ajaran lu harga dari Rete itu tergantung dengan beda-beda gitu ya karena kan tidak tahu keuangannya orang-orang kan beda enggak sih maksudnya si Rete sih tetap disamain oh enggak maksudnya dalam artian bukan berarti kayak pekerjaannya apa terus Rete berbeda gue maksudnya gue gak gak ada long term program gitu jadi kayak student tuh gak perlu komit dalam waktu lama gitu loh terus nanti taunya tiba-tiba di tengah-tengah taunya anggap lah mereka di PHK tiba-tiba apa tapi uang gak bisa kembali gue juga gak mau gitu makanya kayak programnya seminggu programnya dua minggu gitu tapi harganya ya dari basic ya sama aja gue sih kesalah gak apa destinasi ya redcard ya di DM aja ntar enggak redcardnya sama gue di listing kok gitu oh ada tuh ada facelistnya wow suka di update kata-kata dikit kata dikit udah pernah lihat terima kasih iya ada kok facelistnya disitu maksudnya nah ini semoga lah ya harusnya apa yang lu lu bangun tuh bisa jadi lebih berkembang sekali amin jadi kelas online austin punya aplikasi sendiri kayak ruang guru kan udah yang tau kan berkembang kalau ada investor emang kan gitu temen banget ada yang lu tips gak nih buat anak-anak yang sekarang kan baru di radio atau lagi dari ini masuk radio tuh gimana cara ngembangin dari lu sendiri nih sarannya dari lu gimana nih biar dapat temuin jati dirinya nah gue tuh gak tau ya trend radio sekarang tuh kayak gimana gitu apa yang dibutuhin di dalamnya gitu gue sebenernya kurang paham gitu cuman kalo ngeliat sekilas itu intinya apapun yang namanya cari karakter itu butuh proses aja gitu maksudnya kayak kayak kita aja sebagai orang kan ada waktu dimana kita alay gitu kan terus sebenernya itu pencarian apa karakter kita kan gitu sama kayak kita siaran terus udah kayak gitu oh sama satu lagi apa bridgingnya jangan itu-itu aja lah bosen bosen ya macet lagi macet lagi seperti biasa macet lagi seperti biasa kamu yang lagi macet-macetan lu terakhir dengerin radio kapan? terakhir lu dengerin radio kapan? dengerin radio baru beberapa hari kemarin waktu pas lagi naik mobil tapi dengerin tapi dengerin radio baik-baik itu gue udah gak ngerti kapan iya iya lupa sama gue juga dengerin radio kalau di mobil kalau gak di streaming sengaja kalau lagi dari radio yang programnya apa gue lalu streaming tapi kalau lu dengerin di radio juga kan lu gak yang pengen mendengarkan baik-baikan kayak hanya ada suara aja gitu kecuali kalau penyiarnya gue suka gue masih 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 melihat penyiarnya gue suka gue dengerin masih gue dengerin karena seneng aja gitu dengerin orang yang bisa menghibur gitu apalagi yang bercandaannya nyambung ya gue ketawa maksudnya masih kepikiran nemu bahasa itu kok kepikiran berijingnya kayak gitu kok enak ya bawa talk show-nya padahal kliennya serius loh kok masih bisa menghibur orang gue tuh masih mengagumi orang-orang jago kayak gitu kayak mengalihkan ilmu berijing cara ngomong tanpa tanpa melihat materinya gitu keren ya orang-orang kayak gitu gue kagum musuh orang-orang seperti itu kayak gitu sih dari gue ya terakhir deh Tin ya sebelum kita nanti bertemu nih Austin lu masih ingat ke sih Tin lu pernah dulu meng-cut pertama penyiar lu lu masih ingat gak lu pernah pertama kali mungkin sih meng-cut penyiar yang reportase gagal jadi artis loh sekarang dia itu bukan gua yang nge-cut ituencing lu yang nge-cut cuman lu yang ngomong cuman lu yang ngomong cuman lewat tawbah pertama lewat lu yang ngomong lu dulu yang ngomong cuman lewat dunia-duniannya bukan di situ maksudnya kan rezekinya beda-beda gitu saat-saat lo nggak di situ ya sampai lo berasa lo gagal tapi mungkin lo ada rezeki di tempat lain ya bener betul secara tidak langsung ya lo udah menyelamatkan dia secara tidak langsung sebenarnya lo udah menyelamatkan dia kan kalau nggak mungkin kalau kita nggak kita cut mungkin dia nggak akan sekarang seperti kayak ini terkenal oh iya bener-bener Hai iya belitnya gede mobilnya gede ada yang tahu kalau dia baik-baik aja betul juga baik itu yang gua pelajari saat kita Iya pada saat kita bersih apa keluar dari tempat itu mungkin lebih siapkan pintu selanjutnya lebih baik dan lebih bijak aja Oke thank you banget Makasih banget ya sudah diajakin ya eh gue yang teh cuh loh nih kangen-kangenan sama orang yang dulu tiap hari ketemu curhat-cunhatan iya nangis-nangisan bareng aja nangis 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 thank you sehat-sehat terus ya Din sama ya putih ya sehat terus ya nanti habis lebaran kalau misalkan udah lama kita ketemuan ya oke ya semoga semuanya baik-baik saja thank you Austin bye 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 eh terima kasih buat semua yang udah join main oh iya iya itu maaf sebutin ya ntar saya set thank you bye 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 Terima kasih.